Oke guys, konten video sebelumnya saya sudah menjelaskan 180 titik supaya kita itu aman 100% untuk bicara pasal soal pengembangan sayap jualan lampu Nah, apakah kalian sudah mendapatkan 180 titik? Oke, jika kalian belum mendapatkan 180 titik, tonton videonya jangan di skip bro Jika kalian belum mendapatkan 180 titik, lalu bagaimana sarannya? Saya kasih saran buat kalian, berarti kalian harus perjuangkan minimal di angka 120 titik Nah, karena kan sebelumnya saya sudah bikin videonya untuk mencari omset harian, kalau kita tidak punya pelanggan tetap itu masih susah Kecuali kalau dulu, kalau dulu kita mencari keskesan sama mudah Sekarang saya aja kalau mencari keskesan itu sudah agak-agak beratnya kayak dulu Tahun 2019 masih mudah, tahun 2020 masih mudah 2021 sudah mulai agak-agak susah, 2022 susah ya Apalagi ini 2023 nih teman-teman 2023 ini sudah harus mengembangkan sayap saya karena untuk mencari pelanggan yang Secara cash itu sudah, kenapa? Alasannya apa? Alasannya karena sudah banyak kompetitor atau pesaing kita yang di luar yang sudah pakai mobil, harganya sudah perang, hancur, sudah hancur lebur, sudah tidak taruhan ya Itu tapi cuma serangannya aja di pinggir-pinggir jalan saja, tidak masuk ke dalam-dalam Kalau posisi masuk ke jalan desa, yang masuk ke dalam-dalam itu posisinya sudah aman Nah buat kalian nih saya sarankan 120 titik ya 120 titik gimana caranya kalian harus bisa Karena kalau kalian nggak bisa, mas susah Kalian mencari keskesan oke ya Tapi kalau ketemu dengan saya, misalkan nih Sudah saya hajar tempo, udah gitu Buat kalian yang baru menonton video saya ini, yang belum menonton video sebelumnya Ya maksudnya titik gimana sih? Maksudnya titik kita main tempo, kita modalin mereka Ya kita bicara yang sudah ada modalnya seperti itu teman-teman ya Masa sih kita kerja sudah berapa tahun, belum terkumpul modal kan nggak mungkin Lalu kalau misalkan belum ada, kemana hasil kita selama jualan bertahun-tahun gitu Kita harus main titik, alias kita nempoin barang seperti itu Nah kita kembali lagi ke topik pembicaraan teman-teman Nah jadi 120 titik ya, karena kalau belum bisa 180 Kalau 180 titik itu sudah 100% aman untuk nyari omset harian teman-teman Tinggal akumulasi saja, mau akumulasi seminggu, 1 bulan, atau 2 bulan, bahkan setahun Itu nanti ada manajemennya ya Itu kalau masalah manajemen sih tergantung kalian ya Gimana cara menata manajemennya Nah teman-teman ya, 120 titik dibagi 6 teman-teman 120 titik dibagi 6 hari kerja, 1 minggu adalah 7 hari Nah jadi kita ambil hari kerja 6 hari Jadi kalau saya disini nih, Pekalongan nih Sabtu, Minggu, Senin, Kelasa, Rabu, Kamis Jumatnya libur Karena disini kota santri bro, jadi liburnnya hari Jumat Seperti itu Nah 120 titik ya Kalau belum sampai 180 titik, jadi kita mainkan 120 titik 120 titik itu adalah 20 Berarti nanti kita mainkan di sehari itu tagihan 20 titik teman-teman ya Nah ini pengalaman nih, ini pengalaman benar-benar ini yang udah saya jalankan Ini bukan setting-setting, bukan ngarang-ngarang ya Ini benar-benar yang udah saya jalanin Jadi pada saat 120 titik 120 titik dibagi 6 sama dengan 20 titik Itu nggak mungkin ngelusyong, semua itu nggak mungkin Terus apakah pelanggan yang kita tempohin apakah akan ngasih semua? Nggak mungkin juga Jadi ada keseimbangan antara dia nitip apa nggak Jadi kita targetkan yaitu nitip, bukan lunasan Kalau saya sih nggak butuh, saya dilunasin Saya kalau dilunasin nggak mau bro Nggak mau, kalau lunas rata-rata jual putus Jadinya kita mau masuk lagi udah agak-agak susah Ya Alhamdulillah nih, budgetnya udah lebih Karena budgetnya udah lebih Jadi saya anggarkan Udah dana mati di satu toko Yang penting kita transaksinya aktif Kalau saya ambil transaksi per 2 minggu sekali Jadi tepung gelang ketemu terus perputaran dalam 1 minggu Dalam 1 minggu itu ketemu terus Jadi kita mendapatkan omset harian Paham nggak bro? Jika kalian belum paham Nanti kalian gini aja deh Ketik di kolom komentar ya Di kolom komentar nanti saya jawab Insya Allah nanti saya jawab Kalau saya pas waktu lagi santai Saya buka komentar-komentar kalian ya Oke seperti itu saja Buat kalian yang baru menonton video saya Jangan lupa di subscribe Insta kesambuloh ya Biar kalian nggak ketinggalan informasi dari saya Dan jangan lupa Aktifkan lonceng notifikasinya Oke, salam dari saya Insyaak, salam belu Youtube channel Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya